Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan dua buah partai catur dari juara dunia yang dijuluki Human Chase Machine atau Robot Manusia Catur. Siapa lagi kalau bukan pecatur legendaris Jose Raul Kapabalangka, juara dunia tahun 1921-1927 dari Kuba. Oh iya sahabat catur, seperti biasa partai-partai Kapabalangka ini saya siapkan khusus untuk Anda yang ingin mengasah otak catur Anda dan meningkatkan kemampuan taktik catur Anda. Di sini saya tidak akan menganalisa langkah-langkah permainan. Saya hanya akan memainkan langkah Kapabalangka dengan tempo kira-kira 10 detik setiap langkahnya. Sehingga Anda bisa ikut memikirkan langkah yang akan dimainkan atau yang akan dijalankan Kapabalangka. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan taktik catur Anda. Sekarang mari kita lihat partai pertama dimainkan tahun 1910. Putih dipegang oleh Jose Raul Kapabalangka, hitam dipegang oleh Frank James Marshall yang menggunakan pertahanan Petrov. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Kapabalangka melakukan langkah-langkah penukumunasi dan melakukan pertukaran besar-besaran yang membuat permainan memasuki babak akhir yang sangat menguntungkan buat Kapabalangka. Mari kita lanjutkan partainya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 menonton!